Tukang ojek di Nabire, Papua tengah dicurigai sebagai Intelijen TNI tewas usai dibunuh kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa, 11 Juli 2023, lalu. Dilansir dari Tribun Jambi, pembunuhan itu diklaim oleh Sebdisabom melalui akun media sosialnya. Dia mengklaim bahwa KKB Papua telah membunuh Intelijen TNI yang menyamar sebagai tukang ojek. Namun korban tersebut dikatakan Kepala Satgas Operasi Damai Kartens 2023 bukanlah Intelijen TNI. Dia menyebutkan bahwa korban merupakan warga sipil. Pada pemberitaan sebelumnya, pada Selasa lalu, telah terjadi pembunuhan terhadap seorang tukang ojek bernama Ripin, 21, pekerjaan swasta, tukang ojek, di Jalan Poros Nabire Samabusa, Kampung Sanoba, Samabusa. Jenazah Ripin ditemukan di samping sepeda motor miliknya di Jalan Manobi, Kelurahan Bumi Wonorejo, Nabire. Saksi yang menemukan jenazah langsung melaporkan peristiwa itu ke Mapolres Nabire. Petugas yang mendapat laporan, langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Nabire. Setelah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Nabire, ditemukan 23 luka tusukan benda tajam di sekitar punggung korban dan 2 luka tusukan di dada sebelah kiri korban. Sementara itu, kendaraan Satgas Damai Kartens diserang orang tak dikenal, OTK, di Dogiai, Papua Tengah, Kamis, 13 Juli 2023. Kendaraan Satgas Damai Kartens ini dihadang siang bolong. Penghadangan terjadi tepat saat kendaraan Satgas Damai Kartens itu melintas di Kampung Idakebo, Distrik Kamu Utara. Tiba-tiba sekelompok OTK yang berjumlah 7 orang menghadang kendaraan mereka. Saat berhenti. Tiba-tiba ada satu OTK yang langsung menyerang dengan senjata tajam yang kemudian mengenai kaca mobil. Diklaim Doni, OTK kemudian merampas senjata yang dibawa personel Satgas Damai Kartens. Akibat insiden ini, kendaraan rusak dan dua personel Satgas Damai Kartens mengalami luka-luka. Hingga berita ini disiarkan, belum bisa dipastikan apakah akibat kejadian tersebut ada OTK yang menjadi korban atau tidak.